Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Rendy Fudo dan partner gue Enda Kali ini di tengah situasi hujan yang cukup lebat Kita membuat konten tarot untuk Januari 2021 Jadi sepertinya tahun yang cukup banyak berkat karena diawali dengan hujan ya Kita juga ngadainnya nih Di Padepokan Kasundan ya Padepokan Kasundan, ya Garut Kita kebetulan sekarang lagi ada di Garut di Padepokan Kasundan Selagi yang lain lagi pada workshop silat Akhirnya kita disini daripada nganggap awan kita lagi konten Oke sekarang kita akan mulai ya konten untuk bacaan Zodiac Bulan Januari tahun 2021 Bagaimana bacaannya? Saksikan Oke sekarang bacaan Zodiac Capricorn Capricorn ya? Ya bulan Januari 2021 Bagaimana Capricorn yang baru saja berulang tahun? Hehehe Apakah di tahun 2021 ini akan ada provasi? Belum tentu dia ulang tahun juga Oh ya? Kan pertengahan Desember sampai pertengahan Januari Oke oke Yang penting bagi buat Capricorn yang sudah berulang tahun ya Ini karirnya Ini karirnya Ini karirnya Ini percintaannya Oke So What's on January 4? Capricorn As of Pentacles As of Pentacles Temperance The Moon The Moon Oke Oke Intinya Capricorn di Januari 2021 Bisa dikatakan ya memang ada peluang yang cukup banyak yang menghasilkan Cuma Detemperance ini kayak justru kayak menyarankan hati-hati dalam memilih peluang tersebut Dan The Moon menunjukkan gunakan intuisimu dalam memilih Standar sih Cuma ini hati-hati dalam memilih peluang tersebut Karena apa? Karena selain Emang ternyata peluangnya menghasilkan yang cukup banyak Dikenain Oxford ini kayak menunjukkan ternyata Ini Ada peluang yang memang menghasilkan Tapi ada juga peluang yang ternyata cuma hanya sekedar omongan saja Tetap menghasilkan tapi relatif lama dari yang diharapkan Atau lama daripada lebih lama daripada yang disepakati sebelumnya Jadi setelahnya ambillah peluang-peluang yang memang kalau bisa lebih ke jangka pendek Dan memang menghasilkan dulu Dan yaudah First thing first Kerjakan yang itu Yang mana yang swan dulu baru gitu deh Yang lainnya jangan juga ditolak tapi kayak Bukan berlitas lah Dischedulekan untuk next-nya Lalu untuk pekerjaannya Capricorn Karirnya Two of Wands Two of Wands Seven of Pentacles Seven of Wands Seven of Wands Rucu sih Two of Wands ini kayak menunjukkan secara karir di Januari 2021 Capricorn ini kayak ada semacam let's say ini sih Dia ini ada di antara dua atau lebih pilihan yang mesti dia pilih karirnya Atau mesti dia pegang Kenapa? Karena pada bulan Januari ini ternyata apapun pilihan karirnya sih yang pernah dikerjakan sebelumnya ternyata cukup menghasilkan Masalahnya Karena somehow menghasilkan dalam waktu bersamaan Capricorn jadi kelimpungan Jadi sangat kelimpungan karena harus mengerjakan semuanya Ini makanya di antara dua belan ini kayak menunjukkan ya Antara bagian mana yang lebih diprioritaskan bagian-bagian mana yang belum Nanti dulu deh Karena semuanya menghasilkan gitu sih Sama lagi kayak tadi General tadi ya It's a good time, it's a good month for Capricorn in 2021 Januari Dan juga karirnya ya Tapi ya itu mana yang duluan deh Karena sebenarnya semuanya positif Tinggal kamu fokusin aja kemana Pemirsa kalau misalnya dengar suara-suara ayah Memang kita sekarang lagi tidak jadi perkampungan Sekarang kita lagi ada di Garut Ya begitulah ya Mohon maklum Ini percintaannya Capricorn Chariot Two of Pentacles Six of Sword Six of Sword Kalau sampai keluar chariot Sebenarnya di bagian percintaan teralas ini Capricorn sebenarnya relatif oke Cukup bagus Karena fokus dengan pasangannya atau pegebetannya atau apapun Cuma memang karena memang secara keuangan sebenarnya bukan berarti kere tapi karena entah kenapa pemasukan dan pengeluaran ini masih juggling Jadi kok tadi kok tadi peluangnya tadi istilahnya kayak peluangnya katanya menghasilkan bank besar kok tiba-tiba pengeluarkan kok tiba-tiba ngepas juga duitnya Tapi ini namanya juga juggling peningkatan pengeluaran eh peningkatan pemasukan dirinya nih dengan peningkatan pengeluaran Tapi lucunya peningkatan pengeluaran ini bukan karena foya-foya Untuk investasi Karena memang ada yang perlu untuk dibelanjakan ya diinvestasikan Jadi ya istilahnya disini memang kalau secara percintaan sih sebenarnya gak ada masalah apa-apa Cuma mungkin untuk pasangan Capricorn terutama Mohon maklum kalau mungkin budget untuk misalnya ngedatenya atau apa ada Tapi memang tidak seberapa atau mungkin tidak sebanyak sebelum-sebelumnya Karena meskipun memang peluang yang dia kerjakan dan dia dapat tujuan cukup besar Tapi itu diimbangin dengan pengeluaran penting yang juga tidak kalah besarnya Begitu sih Itu bagi yang sudah punya pasangan Bagi yang belum punya pasangan ya kayak Ya mohon maklum kalau memang ketika mengebet seseorang mungkin untuk ngedatenya segala macam ya Siap-siap budgetnya ngepas sih Tapi setidaknya sisi bagusnya adalah Kalau gebetanmu ternyata mau diajak ngedatenya Dan mau menerima dengan mungkin pacaran dengan biaya yang ada saat itu Dan mau terima ya Ya berarti itu orang bisa menjadi calon pasangan yang oke sih Ya bukan berarti mau susah bersama ya Tapi minimal tahu siku sekarang ngedatenya dan mau mengerti sih Kalau buat yang jomblo gimana? Tadi Yang gebetan itu siap-siap ketika punya gebetan Ngajak pasaran yang ngajak ngedatenya tuh mungkin uangnya tuh gak seberapa Kalau buat yang belum punya calon gebetan sama sekali Ada gak peluang untuk dia bisa dapet pertangan di bulan ini? Ada sebenarnya si kato kudang sukses sih memiliki ada Cuma mungkin Balik kepada Capricorn Capricornnya mau bernyali gak? Ngajakin orang dengan budget seadanya Ya karena Capricorn sendiri itu safety player Jadi kalau dia belum yakin biasanya dia akan mundur Karena yang di intuin Capricorn seringkali kan orang-orang yang cenderung keuangannya lumayan oke Berani gak? Menyali gak dengan orang dengan ngajak dengan budget seadanya Jadi itu sih Ya begitulah untuk baca Capricorn di Januari 2021 ya Jangan lupa like, share, dan subscribe By the way kalau misalnya kamu mau konsumsi itu ada ya Di kisah di bawah Ya nomor word aja Shhh Okay thank you Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe